Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini Yudha Eidu menampilkan pengetahuan umum populer Nostalgia dengan barang jadil Nostalgia dengan barang jadil Perkembangan dan kemacam teknologi yang pesat di berbagai bidang telah membuat hidup manusia sekarang menjadi lebih mudah Beberapa benda sehari-hari yang dulu pernah jadi tren sekarang menjadi barang lawas yang tak lagi digunakan Mau bernostalgia? Di sini tempatnya untuk melihat beberapa barang jadil yang pernah populer di masanya Satu, blau Seperti namanya, blau yang berasal dari bahasa Belanda berarti biru Blau dikemas dalam tekstur padat maupun sebut Sebelum ada pemutih, hampir semua rumah tangga menggunakan blau untuk membersihkan pakaian Blau memberikan efek cerah pada baju yang berwarna putih Tinggal siapkan air untuk mencuci Masukkan blau Lalu baju Tinggal cuci, bilas, dan jemur Dua, setrika arang Sebelum ada setrika listrik, orang zaman dulu harus menggunakan setrika arang Terbuat dari besi yang dibentuk seperti setrika zaman sekarang Untuk memanaskannya diperlukan arang atau barat Dengan begitu, setrika arang dijamin akan selalu panas dan tidak akan mengeluarkan biaya untuk listrik Walaupun berat, teknologi zaman dulu ini membuat setrika dapat merapikan pakaian dengan sempurna Namun, penggunaan barang rumah tangga ini harus hati-hati agar arang tidak membolongi pakaian Tiga, abu gosok Abu gosok Suara penjual abu gosok terdengar sampai ke dalam rumah Gerobak yang dikendarinya membawa berkilogram-kilogram abu gosok Abu gosok digunakan oleh orang zaman dulu Untuk mengangkat kotoran yang menempel pada alat rumah tangga Biasanya bagian yang menghitam pada panci atau wajan Teksturnya seperti pasir berwarna abu-abu Terbuat dari limbah pembakaran atau abu dari tumbuhan Empat, lampu ketromat Lampu ini sering digunakan di daerah-daerah yang belum ada aliran listrik Untuk menyalakannya, lampu ketromat harus diisi dengan minyak spiritus Di dalam kaca terdapat kaos lampu sebagai tempat nyala lampu Lima, kompor minyak tanah Kompor ini terbuat dari aluminium Yang di bawahnya terdapat tempat untuk memasukkan minyak tanah sebagai bahan bakar Untuk menggunakannya, kita harus menggunakan kore api untuk menyalakan kompor Cukup menyalakan api dan dekati ke arah kompor Enam, Tamiya Siapa yang menyangka jika dari perusahaan bagi gajian kayu bisa menjadi ikon mainan dunia Tapi, itulah yang dilakukan Yusio Tamiya Bermula dari iseng membuat replika kapal mainan dari kayu Akhirnya, Yusio Tamiya membuat satu legenda dalam dunia mobil mainan Yaitu Tamiya Kita yang besar di tahun 90-an Pasti sangat agak dengan Tamiya Tamiya bisa diadu satu sama lain pada trek khusus yang dibuat melingkar Siapa yang tercepat adalah pemenangnya Untuk itulah, tidak aneh jika ada yang jago memodifikasi full dinamo motor Tamiya Bagi yang pernah memainkannya, miliar Tamiya pasti akan membangkitkan masa-masa satu di masa lalu 7. Piringan Hitam Generasi 60-an dan 70-an dari kalangan berkunyah Pasti akan histeris melihat sebuah piringan hitam Apalagi jika piringan hitam itu masih berfungsi bagus saat diputar dengan gramofon Bisa dikatakan, piringan hitam adalah tonggak awal dalam industri rekaman Disebut piringan hitam karena bentuknya bulat dan kumumnya berwarna hitam Bahannya dari vinil, sehingga disebut pula sebagai vinil Satu piringan terkadang hanya memuat dua lagu persisinya Karena piringan hitam bisa diputar pada kedua sisinya Kepopuliran piringan hitam redup saat kaset mulai dikenal banyak orang pada tahun Suri 370-an 8. Mesintik Bagi yang pernah mengalami mengetik dengan mesintik Sensasi bunyi taktik dari mesin ketik yang diketuk Tak ada yang mengalahkan keseruannya Generasi milenial yang mengetik lebih sunyi dengan keyboard laptop masing-masing Tak akan merasakan sensasinya Mereka juga tak akan merasakan pusingnya tipu saat membuat dokumen penting Tidak ada fitur unduh Jadi kita harus ketik pulang dari awal Bagi yang pernah merasakannya, semua sensasi itu tak tergantikan Sebelum zaman digital, mesin ketik telah lebih satu abad melayani masalah dokumen dunia Dari sekitar tahun 1970-an hingga awal 90-an 9. Kamera film Bagi seorang pemula fotografi tahun 80-an sampai 90-an, meninteng sebuah kamera Nikon F3 adalah semacam membawa iPhone 10 bagi generasi milenial Zaman itu dan sebelumnya belum ada kamera digital, apalagi kamera handphone Perlu perjuangan untuk sekadar melihat gambar yang pernah dijepret Untuk menyimpan gambar ada rol film Untuk melihat hasilnya, kita harus mencucikan film tersebut di studio foto Tapi mungkin itulah asiknya kamera film analog 10. Lampu semprongan atau cemprong Lampu semprongan atau lampu cemprong dan ada juga yang menyebutnya dengan lampu tepong Lampu ini sering digunakan di daerah-daerah yang belum ada aliran listrik Rupanya khas, berbentuk tabung dengan bagian bawah yang membulat Terbuat dari kaca, menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakarnya 11. Disket Generasi milenial mungkin tidak pernah berpikir bahwa ikon pada tanda shift pada setiap program pemuter Memiliki latar belakang yang nyata Gambar tersebut adalah bentuk disket yang dilihat dari sisi atas Disket adalah alat simpan data Bentuknya kotak, persis ikon tersebut Kapasitas simpannya adalah 1,4 MB Dibandingkan fast disk masa kini, tentu saja kapasitas simpannya tidak seberapa Belum lagi jika data disket terhapus karena dekat magnet, tertekuk, dan sebagainya Namun begitu, di zamannya, disket merupakan satu sarana simpan data yang keren 12. Pager Bagi yang pernah memegang pager, pasti bisa merasa senang campur penasaran saat pager berbunyi Karena biasanya ada yang ingin dihubungi segera, ingin dijemput segera, atau lainnya Pembuang pager juga dianggap keren pada zamannya Bentuk pager umumnya adalah kotak kecil, satu genggaman, dengan satu atau dua baris layar LCD Jika kita ingin membuat pesan kepada pemilik pager, kita harus menelpon operator Kemudian pihak operator akan menyampaikan pesan itu kepada orang yang kita tuju Mirip-mirip SMS, hanya lebih ribet Maka tidak heran saat SMS mulai dikenal teknologi ini pelan-pelan mati Terima kasih, semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh